Shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat siang Dalam kesibukan kita mari kita mengambil waktu sejenak Untuk mendengarkan, merenungkan kekegian dari para firman Tapi sebelumnya mari kita berdoa Bapak di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup sumber kekuatan makhluk kami Kami mengucap suku karena di malam hari kami beristirahat Di pagi hari kami bangun dengan tubuh yang sehat Juga diberikan kekuatan semangat, damai, sukacita, hikmat Untuk melakukan, menyelesaikan aktivitas kami hingga saat ini Kami rindu mendengarkan, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Kiranya Bapak kerunaikan roh kudus sehingga melalui pimpinannya Kami diberikan pengertian Diberikan kekuatan dan kemampuan dalam melakukannya Sehari lepas sehari Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup Kami menyerahkan pembacaan firman ini kepada Bapak di sorga Haleluya Amin Firman Tuhan terdapat dalam Injil Iwanis pasal 1 ayat 1 sampai 14 Demikian bunyinya Firman yang telah menjadi manusia Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikannya Dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun Yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang jadi percaya Ia bukan terang itu Tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya Ia menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Tapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah Atau dari daging Supaya bukan pula secara jasmani oleh keinginan Seorang laki-laki mainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih kerunia dan kebenaran Renungan Firman ini Diberi judul Diberi tema Desaklah terus Hendaklah perkataan Kristus Diam dengan segala kekayaannya Di antara kamu Kolose 3 ayat 16 Segala sesuatu di dunia yang tua ini Tidak menjadi semakin baik Dan belakangan ini Loh Kudus telah mengucapkan sebuah pesan di hati saya Dia telah berkata Desaklah terus Jaminlah hubungan yang akrab dengan Bapak Sorgawi Anda Jika tidak Engkau takkan berhasil Jika engkau melakukannya Maka engkau akan melihat Lebih banyak pencurahan yang gemilang Dari Tuhan ketimbang Yang dapat engkau bayangkan Pesan itu bukan hanya untuk saya Itu juga untuk Anda Dan untuk setiap pemercaya di bumi Hari ini Kita berada pada hari-hari terakhir zaman ini Yesus akan datang segera Ini merupakan waktu yang Mengeberiakan Tetapi juga sekaligus Waktu yang membahayakan Mereka yang tidak melakukan perkataan yang diucapkan roh Yang tidak mendesak mendekati Tuhan Akan berjalan dari satu bencana Ke bencana lainnya Tetapi mereka yang mendesak terus Akan mengalahkan Bencana-bencana itu Dan mengubahkannya menjadi Kemuliaan Di dalam nama Yesus Langkah pertama Anda untuk Semakin mendekati Allah Ialah Menyadari bahwa Anda mengenal Dia lebih dahulu Dalam firmanya Waktu yang diluangkan Untuk merenungkan perjanjian baru Merupakan waktu yang Diluangkan bersama Yesus Kebanyakan orang Tidak menyadari hal itu Mereka mencoba mengenal Dia Melalui perasaan mereka Bukannya melalui firmanya Membiarkan firman Menguasai pemikiran Anda Berarti Mengisinkan roh kudus Mengendalikan pikiran Anda Pada saat Anda Melakukannya Perasaan Anda Akhirnya setuju Ingatlah ini Yone 1 memberitahu kita Bahwa Yesus adalah firman Itu berarti Bila Anda melakukan waktu Di dalamnya Anda sedang melakukan waktu Dengan Yesus Bila firmanya tinggal Dengan limpanya Di dalam Anda Maka Yesus pun tinggal Dengan limpahnya Di dalam Anda Jangan berjalan dari Satu bencana ke bencana lainnya Ambillah bencana itu Dan ubahkanlah menjadi Kemuliaan Di dalam nama Yesus Desaklah untuk mendekati Yesus Desaklah untuk Mengenal firman Dan Anda akan selamat Menempuh Hari-hari yang berbahaya ini Demikian firman Tuhan Dan kiranya Roh kudus Memampukan kita Sehingga mengerti Kuat dan mampu Melakukan firman ini Dalam kehidupan kita Sehari Lepas sehari Haleluya Amin Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati